Hai jumpa lagi bersama saya kali ini saya akan membuat kado simple sekali di hari guru besok ya ini dari mie instan dan juga coklat beng-beng ini ukurannya 18 x 25 cm ya ini saya menggunakan 4 buah mie instan yang 2 mie goreng yang 2 mie kuah ini sangat cocok sekali di hari guru karena cuacanya juga mendukung ya hujan-hujan ini kita lapisi dulu kertasnya saya menggunakan kertas save es kalian bisa menggunakan kertas kado setelah itu kita tempelkan mie sedapnya ini saya menggunakan mie sedap ya kalau kalian tidak punya lem tembak kalian juga bisa menggunakan double tip untuk menempelkannya seperti ini caranya mudah sekali sekarang kita tinggal meratikannya oh ya jangan lupa ya teman-teman like share dan subscribe channel ini sekarang saya akan memasang bagian kerahnya bagian atasnya seperti ini itu ini saya kasih hiasan dasi saya menggunakan warna keren kertas save esnya setelah itu saya akan mengasih aksesoris sebuah pita tasinya kita kasih pita tengahnya ini kita bentuk seperti ini lalu kita tempelkan yang saya mulai kalian tembak lagi ini sebagai kartu ucapan saya tempelkan sebagian samping seperti saku dan ini bagian tengahnya ucapannya selamat dari guru nasional ya teman-teman kita tinggal tempelkan ini dia udah jadi simpel sekali sekarang saya akan membuat yang bentuk tas mini ya ini adalah dari beng-beng ini ukurannya 10 kali 16 cm ini kita lapisi seperti tadi ya ini saya menggunakan lem kertas kalian bisa menggunakan double tip sekali lagi kalau nggak ada lem kertas kalian bisa menggunakan double tip kalau tidak ada lem tembak kalian juga bisa menggunakan double tip ya ini caranya sama seperti tadi setelah itu saya akan menempelkan beng-bengnya menggunakan lem tembak seperti tadi lagi ini caranya begini kalian bisa menggunakan kalau nggak beng-beng coklat yang lain ya bisa storkin atau lainnya sesuai selera kayak nih low budget jadi saya menggunakan beng-beng yang sama orang suka setelah itu ini bagian atasnya saya menggunakan ini untuk pegangannya ya ini kira-kira ukurannya sebesar permen nanti kita kasih permen ini kita bagian pegangannya kita lapisi lagi menggunakan kertas biar lebih cantik untuk ukurannya sebesar permen ya ini dia setelah itu kita tempelkan menggunakan lem tembak seperti tadi setelah itu kita permennya tempelkan di atasnya ini saya hanya menggunakan kurang lebih enam buah permen enam buah atau lima buah ya oh ini saya menggunakan lima buah karena ini kecil dan mini ini dia udah jadi tasnya sekarang saya kasih aksesoris dan tulisannya seperti ini ini dari kertas ya ini dia udah jadi cantik sekali bukan tas mininya dari beng-beng selamat hari guru untuk semuanya terima kasih sampai jumpa bye bye suami jenis ni suami puji selamat menikmati